Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anta salam wa minka salam wa laka salam. Wa ilaika ya'udhu salam subhana rabbika rabbil aisyati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala ala immatil hadinal mahdiyin. Assalamu ala jami'i ambiya'ilah wa rusuli wa malaikati. Assalamu ala ina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil ham. Allahu akbar. Alama hadana. min bahi matil an'am. Walhamdulillahi ala ma'ablana. Jamah para pemirsa. Majulahi jabi TV. yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatuh Muhammadiyah. Selamat hari raya. Selamat hari raya idul kurban. Selamat hari raya idul adha. Selamat hari raya haji. Mudah-mudahan semua jamaah para pemirsa dan keluarganya dilimpai Allah pahala dari haji. Walaupun bagi kita semua yang tidak berkesempatan untuk pergi ke Mekah dan Madinah pada tahun ini. dan mudah-mudahan kita bergabung dengan para kekasih hati terkhusus Imam Zaman A.J.A.L.A.F.A.R.D. di musim haji ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Allahu akbar. Alhamdulillah. 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 Kembali kepada pengantar doa Arafah kita masih dalam jahzi kulisone. Yaitu ialah Allah yang membalas seluruh pencipta. sebagaimana beberapa pertemuan yang lalu ini adalah salah satu potongan kalimat agung yang luar biasa dalam maknanya yang diajarkan oleh Imam Al-Husin salam mula'aleh melalui doa Arafah yang beliau baca bahwa Allah akan membalas setiap sonik setiap pencipta bahwa ayatullah jawat Somali sebagaimana pembahasan kita yang lalu telah menjelaskan bahwa manusia dengan kehendak bebasnya diberi kemampuan oleh Allah untuk ikut menciptakan bersama Allah ini tanda kutip ya yang maha pencipta hanyalah Allah namun kita menciptakan perasaan bahagia di dalam hati kedua orang tua kita pasangan hidup kita anak-anak kita guru-guru kita murid-murid kita dengan tutur kata kita yang baik misalnya dengan ucapan terima kasih yang setulusnya akan menciptakan kebahagiaan hati-hati mereka semua kita menciptakan kebahagiaan kepada orang-orang yang papa kepada anak yatim dan para janda dengan memuliakan memuliakan mereka dengan memuliakan mereka dan menyantuni mereka dengan penuh kemuliaan dengan akhlak yang baik kita akan menciptakan ikut menciptakan rasa kebahagiaan rasa gembira dan dengan seluruh tutur kata dan perbuatan kita niat yang ada di hati kita lisan kita dan amal perbuatan kita sekali lagi kita diberi kemampuan Allah untuk co-creation with God mengambil istilah dari Allah Guru yang kita cintai Ustadz Jalaluddin Rahmat mudah-mudahan Allah meluaskan kubur beliok dan bunda Eskart ini di hari raya di bulan rayagum bulan walayah yang mulia ini seluas-luasnya dan bergabung dengan para kekasih hatinya kanjeng nabi salallahu alaihi wa sallam dan keluarganya yang suci salam Allah bersama guru-guru kita yang lain maupun kedua orang tua kita yang telah mendahului kita misalnya maupun saudara-saudara kita yang kita cintai yang lain Al-Fatihah Tasbihku Salawat Allah Mas'u'ala Muhammad Pada hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang saya dengar langsung dari Allah Allah Ya'arham Sajalaluddin Rahmat ketika dalam majelis taksiyah majelis Dukacita sekitar 4 tahun yang lalu pada bulan Rojak tanggal 3 Rajab tahun 2019 ini yaitu wafatnya kakak ipar saya Almarhum Bapak Haji Bagus Putu Taufan Suganga mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau Al-Fatihah Tasbihku Salawat Sejalan sempat hadir pada salah satu diantara malam-malam 7 malam pertama dan beliau ketika berceramah dalam ceramah itu sangat mengesankan sekali beliau mengutip surat Yasin ayat 12 A'udzubillahimina syaitanirajim inna nahnunuh yilmauta wa naktubuma koddamu wa atharohum sesungguhnya kami kami menghidupkan orang-orang mati wanaktubuma koddamu dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan wa atharohum dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan wa atharohum dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan disengaja saya ulang karena disinilah nanti pokok bahasan kita hari ini dalam kaitannya dengan jazi kule masnu maaf jazi kule sonik yang membalas setiap yang mencipta saya teruskan ayat bagian ayat yang sama wakula syai'in ahsoinahu fi imamim mubin dan segala hal ahsoinahum kami kumpulkan atau kami hitung fi imamim mubin dalam imam yang nyata ini merujuk pada penerjemahan pada misalnya di surat hud ayat 17 dimana taurab itu disebut sebagai imam di dalam surat hud ayat 17 maka fi imamim mubin imam disini kadang diartikan sebagai kitab yang nyata dalam penerjemahan yang saya baca di tafsir Nurul Quran terbitan Al-Hudha yang ada di depan saya ini kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata dalam burung lauh lauhul mahfuz saya pernah membaca dari Syed Muhammad Hussein Hussein Tehrani salah seorang murid dari alamah Syed Muhammad Hussein Toba 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 Keduanya guru murid ini sudah tiada kalau makam atau kuburan Syed alamah Muhammad Hussein Toba 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 ada di Kom Al-Asraf di dekat makam Syedah Fatimah Al-Ma'sumah Salam Allah Al-Alai Hadikum Makam Syed Muhammad Hussein Hussein Tehrani menurut putri saya itu ada di masyad di kira-kira di dekat makam Imam Ali Aridok Salam Bagi mereka berdua Al-Fatihah Tasbid Salawat Jadi menurut Syed Muhammad Hussein Hussein Tehrani Imam Imubin di sini Imam di situ betul-betul Imam yang nyata Salah satunya misalnya adalah Imam Ali Amir Al-Mu'minin Salam Allah Pada dasarnya seluruh amal kita ini diketahui secara percis oleh para Imam Salam Alayhim Imam Ali Salam Alayhim Imam Zaman Adjallallahu Farajah Sarif Bagi Nabi dan keluarganya Al-Fatihah Tasbid Salawat Apapun makna Imam Imubin di sini bahasan kita hari ini tidak pada tidak fokus pada kata Imam Imubin ini namun demikian satu hal yang sangat menarik bagi saya waktu mendengar ceramah dari Ustaz Jalal tahun 2019 tersebut pada bulan Rajab tahun 2019 itu adalah penjelasan sebagai berikut jadi Innanah Nunuhil Mauta sesungguhnya kami menghidupkan yang mati wanat tubuh makot damu dan kami mencatat makot damu apa yang telah mereka kerjakan ya semua apa yang kita kerjakan itu dicatat tapi tidak hanya itu yang menarik adalah Wa'atharohum jadi bukan sekedar perbuatan yang telah kita kerjakan yang dicatat namun Wa'atharohum dan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh perbuatan-perbuatan tersebut bekas-bekas jejak-jejak akibat-akibat jadi satu perbuatan memiliki akibat misalnya seseorang mengajarkan ilmu yang bermanfaat pada orang lain dan mengamalkan ilmunya dengan baik sehingga bisa ditiru oleh orang lain kemudian orang lain ini mengamalkannya maka amalan orang lain tersebut sebagai jejak dari seorang yang mengajarkan ilmunya ini itu dicatat juga nanti ketika rantai jejak-jejak ini diajarkan lagi dan seterusnya misalnya ada seorang alim yang memiliki seribu murid kemudian seribu murid yang mengajarkannya lagi masing-masing turun temurun ini semua akan dicatat oleh Allah dan tidak akan ada yang luput sampai kapanpun nah ini saya teringat topik yang dibahas Allah ya rahmini dalam kaitannya dengan penafsiran atau interpretasi berhadap salah satu suplikan kalimat kecil dari doa Arofah jahsi kulison yang membalas semua yang mencipta ya untuk sedikit melengkapi pembahasan kita saya ingin membacakan Atharun dari Rohif Isfahani Atharun jejak jadi menurut Rohif Isfahani jejak sesuatu adalah adanya bekas yang menunjukkan tentang keberadaan sesuatu tersebut dikatakan Atharun meninggalkan jejak dan Atharun memberikan pengaruh bentuk jamak dari kata Atharun jejak adalah Al-Athar yang tadi kita baca Al-Athar Al-Athar jadi Asa Wa-Atharuhum yang tadi ada di surat jahsi ayat 12 ini adalah bentuk jamak dari Atharun Rohif Isfahani misalnya mengutip surat hadit ayat 27 sumak kofaina ala asarihim birusulina kemudian kami susulkan rosul-rosul kami mengikuti jejak mereka ada lagi surat gofir ayat 21 wa-Atharun fil-ar dan peninggalan-peninggalannya di bumi kemudian surat Ar-Rum ayat 50 wangfur ila asa riroh madillah maka perhatikanlah asar atau bekas-bekas atau jejak-jejak rahmat Allah jadi ini sebagai penjelasan apa makna kata Athar jadi intinya Athar itu adalah jejak-jejak bekas-bekas ya saya saya coba bacakan sedikit dari tafsir Nurul Quran yang sudah diterjemahkan oleh Al-Huda ini karya alamah Kamal Fatih Imani bukan sekedar perbuatan namun seluruh jejak riwayat kehidupannya akan direkam dan diperhitungkan dari pembalasan entah itu yang baik seperti wakaf bersedekah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain dan sebagainya ataupun buruk seperti mendirikan pusat-pusat maksiat jadi kata Makot Damu dalam ayat ini yang telah mereka kerjakan merujuk pada amal perbuatan yang sudah mereka lakukan dan tak tak satu jejak pun dari perbuatan mereka yang tertinggal sementara penggunaan wa'atharohum dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dalam ayat ini merujuk pada dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dampak-dampak perbuatannya terlihat di lingkungan sekitar seperti bersedekah misalnya membangun masjid atau menanam pohon dan seterusnya ada kemungkinan juga penafsiran kata Makot Damu merujuk pada perbuatan yang mencakup aspek personal sedangkan wa'atharohum menunjuk pada segala perbuatan manusia pada saat itu tapi kelak setelah manusia itu mati perbuatan tersebut akan menjadi sumber bagi kesejahteraan masyarakat umum dan berkah atau boleh jadi menyebabkan kejahatan dan dosa yang terakhir ini kejahatan dan dosa yang saya sebut kejahatan dan dosa jariah mudah-mudahan dengan keberkan bulan walayah dengan aidul korban dengan pahala para jamaah haji dan umroh dan pahala orang yang berkorban pahala orang yang berbuat baik pahala para kekasih Allah di bulan walayah ini Allah menghindarkan kita dari segala bentuk dosa jariah na'udzubillah mintalik nah izinkan saya sedikit akan mencoba menggali saya ambil dari buku Nadul Fasoha ini adalah enciklopedi jadi seperti nahjul balagoh tapi ini ada kumpulan kata-kata yang fasih dari kekasih hati semesta alam dari kekasih hati rabbul alamin kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wassalam yang dikompilasi oleh abul ghazim bayande nahjul fasoha jadi ini adalah kumpulan hadis-hadis dari kanjeng nabi sallallahu alaihi wa alaihi wassalam hadis ke 1723 di alaman 389 sabun tajri lil abdi ajru hunna tujuh yang mengalir bagi hamba pahalaknya wahuafi kobrihi dan dia ada dalam buburnya bakta bakta mautih setelah kematiannya yang pertama man alama ilman barang siapa yang mengajarkan ilmu yang kedua yang ketiga yang ketiga yang ketiga atau membangun membangun masjid yang keenam awwarrotha mushafan atau mewariskan mushaf yang ketiga yang ketiga awam masjid Allah Muhammad wa'ali Muhammad riwayat ini memperjelas apa yang sudah dijelaskan oleh Allah yang dalam ceramah 4 tahun yang lalu 4 tahun ya 4 tahun lebih ya di bulan rajab tentang wa'athar rohum dan ini contoh-contoh ashar ashar jadi perbuatan memiliki dua dampak dampak yang langsung misalnya langsung membahagiakan seseorang dan dampak yang tidak langsung jejak-jejak perbuatan kita harus sangat berhati-hati dengan akal kita meneliti apa dampak-dampak perbuatan yang tidak langsung ini misalnya kita membentak anak kita stafilullah mungkin saya sangat sering mohon maaf pada anak-anak saya cucu saya dan keluarga saya membekas di hati mereka menimbulkan sebuah luka di hati mereka mungkin ada perasaan yang kurang enak kepada saya sebagai bapak rumah tangga akan ada dampak seterusnya jejak-jejak ini terus itu dicatat oleh Allah dicatat oleh Allah misalnya kita melakukan sedekah kemudian kita mengungkit-ungkitnya tadinya akan menjadi sebuah amal yang baik tapi jejaknya karena diungkit-ungkit menjadi sakit hati yang menerima sedekah menjadi diterendahkan walaupun dia tidak tahu misalnya jadi bagian dari hibah kehormatannya menjadi hancur sehingga malah jejak-jejak dari sebuah sedekah ini bisa kebalik jadi kita harus berhati-hati sekali dengan makoddamuwa asharohu ya kalau kita mengajarkan sebagai dosen misalnya saya ini guru ya sangat banyak rasanya kesalahan-kesalahan saya kemudian mahasiswa saya memaafkan saya kemudian kita melanggar janji dengan mahasiswa kita melanggar janji sehingga secara tidak langsung mengajarkan sesuatu yang salah seolah-olah posisi dosen atau posisi guru itu di atas murid sehingga boleh melanggar janji padahal seharusnya posisi yang lebih dianggap lebih tinggi itu seharusnya lebih menjalankan amanat dan lebih menjalankan janji nah ketika ini diadopsi sebagai nilai-nilai mereka suatu saat meniru keburukan kita ini azar ini terus akan menjadi bagian dari jasi kulis sonik sesuatu yang kita ciptakan yang harus kita bertanggung jawab ya Allah sekiranya bukan karena rahmatmu kami tidak akan pernah mencicipi surgamu kami tidak sanggup bila betul-betul engkau hisap dengan sebenar-benar hisap maka ampunilah kami hapuslah azar yang buruk dari kami pihak Muhammad dan berilah kami taufik untuk taufik berilah kami taufik untuk memperoleh cara untuk menghapus semua yang buruk dari azar azar kami nah sekarang ini adalah bagian kehatian-hatiannya bagian gembiranya adalah telah disampaikan oleh kanjeng Nabi s.a.w. tadi dalam hadis yang tujuh ini yaitu orang yang mengajarkan ilmu ilmunya bermanfaat dan mengalir terus misalnya misalnya Louis Pasteur mengajarkan ilmu tentang vaksin dan berapa juta atau miliar orang terselamatkan dengan ilmunya maka itu akan tetap dihitung sebagai jejak-jejak sebuah penemuan ilmiah oleh karena itu penemuan ilmiah ini sangat dihormati dalam tradisi Islam para ilmiah para ilmiah baik ilmiah agama maupun ilmu dunia yang menamparkan kemanfaatan bagi masyarakat ini sangat dihormati dan bila mereka ikhlas dengan doa seluruh makhluk Allah asarnya benar-benar menjadi luar biasa tapi tetap ya harus ikhlas tanpa ikhlas semua amal tidak akan naik jadi sesuatu yang bermanfaat mengalirkan sungai membuat sumur menanam kurma membangun masjid mewariskan mushaf meninggalkan anak yang memohonkan ampun baginya setelah wafat ini yang sering diajarkan oleh Allah yang arham bagian dari doa Nabi Allah Ibrahim Wajah Ali lisa nasidkin fil akhirin doanya ada di surat asyu'ara kalau tidak salah ayat 84 Wajah Ali lisa nasidkin fil akhirin ya jadikan bagiku lisa nasidkin fil akhirin kalau Allah arham menjelaskannya life your legacy tinggalkanlah sesuatu yang menjadi lisa nasidkin apakah itu masjid apa apa saja apakah menulis buku apa menulis puisi tentang kecintaan pada Imam Hussein salam Alhamdulillah atau menemukan rumus matematika baru yang mempermudah anak SD misalnya atau kita menanam pohon menambah segaran lingkungan kita atau kita mengajarkan pada orang-orang budaya peduli pada sampah sehingga nanti ditiru apapun harus menjadi semangat hidup kita untuk menebarkan kebaikan yang tetap mengalir setelah kita wafat telah lisa nasidkin fil akhirin kita yakin bahwa Allah akan subhanamat asharul jamil Allah akan menampakkan yang indah-indah sedangkan asar-asar kita yang yang sudah terlanjur dilakukan yang buruk ini kita mohonkan ampun bagi Allah untuk menghilangkan jejak-jejaknya menghilangkan asarnya dengan syafaat dari kanjeng Nabi SAW dan kita fokus pada kegiatan-kegiatan yang menciptakan kebaikan kebaikan yang mengalir semakin besar dampaknya semakin bagus saya pernah membaca Imam Ali SAW menganjurkan menuntut ilmu yang baru dan bermanfaat yang baru dan manfaatnya luas manfaatnya luas yang paling baru dan manfaatnya paling banyak buat sebanyak mungkin orang ini penafsiran saya ini saya pahami secara maknawi mohon dicari secara lafi dan mohon koreksi kalau ada kekeliruan mengenai ahli ilmu ini mungkin juga karena sifat mengalirnya itu ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya ini insyaallah saya akan bacakan dari kanjeng nabi sallallahu alaihi wa'alaihi wassalam kembali dari Nahjul fasoha kali ini halaman hadis ke 1717 saatun min alimin muttakiin alafiroshihi yang surufi ilmihi satu jam atau sesaat dari orang alim yang bertelekan di kasurnya menelah ilmunya khairun min lebih baik ketimbang ibadatil abid ibadah alibadah sabaina aman selama 70 tahun saya rasa ini juga bisa dipahami salah satunya diinterpretasikan dari sisi bahwa asar dari ilmu pada dasarnya luar biasa satu kalimat ilmu yang menghunjam ke hati ilmu dan kebaikan yang menghunjam ke hati orang yang mendengar dan diamalkan nanti ia mengajarkan ke orang lain dan seterusnya ini membangun peradaban manusia membangun sifat kemanusiaan semuanya bertransformasi menuju kesempurnaannya hadis hadis di nahjul fasohah hadis ke 1824 sohibul ilmi yastafirullah kulusya'in khatalkhuti filpah orang berilmu dimohonkan ampunan oleh seluruh makhluk hingga ikan paus di laut ini sekali lagi bisa diinterpretasikan menurut saya dari sisi afar dari ilmu itu demikian luar biasa hingga menjangkau ikan paus di laut seluruh makhluk itu membutuhkan barokah atau jejak-jejak dari ilmu ya luar biasa dan pentingnya ampunan ya semakin kita rasakan kenapa orang-orang suci banyak minta ampun pada Allah kalau kita berpikir dari logika atar atau jejak perbuatan kita sungguh menakutkan kalau kita betul-betul hisap sesuai jejak-jejak kita yang buruk gak ada harapan lagi buat kita karena itu memperbanyak istighfar merupakan sebuah hal yang sangat dianjurkan kalau Allah sering mengajarkan berpanjang sujud misalnya membaca la ilaha ilaha subhanaka ini kuntu minasolimin dia menganjurkan beses seratus kali dan amalan itu kalau dilakukan sering akan mendatangkan keajaiban tapi sekali lagi saya ingin mengatakan saya gak sanggup karena saya ini kegemukan badan saya dan mungkin karena saya ini sangat malas paling saya cuma kuat satu atau dua kali sangat sedikit sekali mohon doa dari bapak-bapak ibu-ibu namun saya tetap ingin menyampaikan apa yang disampaikan Allah Yerham pada kita semua murid-muridnya jadi kembali kepada bahasan kita hari ini kita membahas jasi kuli sonic masih potongan doa rofa dan saya akan bacakan sebagai penutupan ayat yang tadi kita bahas satu lagi satu lagi barangkali ini adalah satu hal yang cukup menarik saya akan bacakan sebuah riwayat yang mungkin terkait dengan ini dari Mizanul Hikmah Bal Bab Al-Adab hadis ke 118 yang diambil diambil dari Bururul Hikam hadis ke 5036 diriwayatkan dari Imam Ali Salamullah Al-Alaih Khairuma Warosal Aba Ul-Abna Al-Adab sebaik-baik warisan orang tua kepada anaknya adalah adab atau etika adab ini merupakan warisan jadi asar cecak penting semua apa perilaku saya ini tidak lepas dari apa yang diajarkan kedua orang tua saya kalau ada kebaikannya dan semua keburukannya datang dari saya sendiri nah kita semua sangat penting untuk mengajarkan anak-anak adab karena ini akan diwariskan yang sulit adalah mengajar anak-anak adab atau akhlak dengan contoh nah ini yang sangat sulit mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita semua karena ini akan menurun ke anak kita ke cucu kita dan seterusnya merupakan asar yang sangat penting saya akan menutup kajian ini dengan berjakan satu riwayat lagi dari hurraul hikam hadis ke 3590 yang bisa dibaca juga di misanul hikmah karya Allah Yarham ayatulah Muhammad Roy Syahri diriwatkan dari Imam Ali Salam in nannas ila solihil atabi akhwajum minhum ilal fitati wathabi sesungguhnya manusia lebih membutuhkan adab yang baik ketimbang perak dan emas mudah-mudahan Allah juga menganugerahkan kita semua taufik untuk bisa menurunkan adab atau akhlak atau etika yang baik pada anak dan cucu kita sehingga menjadi bagian dari asaruhum asar asarto jejak-jejak diri kita asaruna sehingga jazi kulisone Allah akan membalas setiap yang menciptakan dan kita digolongkan mereka yang menciptakan hal-hal yang baik yang membuat kita bergabung dengan para kekasih Allah wassalallah ala sayidina muhammad inil muhtar wa'alil adkhar allahumma salih ala muhammad wa'ali muhammad wajil varujah barilah kita akhiri dengan mengirimkan semua pahala majlis ini pada nabi besar salallahu alaihi wassalam dan keluarganya yang suci salam ula alaihim juga seluruh kaum muslimin dan mu'minin seluruh para nabi para rasul sidikin solehin suhadak terkhusus pada imam husin salam ula alaih dan keluarganya yang suci salam ula alaihim dan para sahabatnya dan para ahli karkalah salam ula alaihim terkhusus juga pada kedua orang tua kita kita sebutkan nama mereka masing-masing dan seluruh orang-orang yang berhak atas kita dari handai tolan kita guru-guru kita lebih khusus lagi pada Allah Ya Rahim Rumah Ustaz Jalal beserta Bunda Eskartini juga guru-guru kita yang lain Syed Husin Al-Habsi Syed Skafal Jufri Syed Aed Aed Asaddaf dan guru-guru kita yang lain semuanya juga pada penulis kitab yang sedang kita baca ini Ustaz Jawad Somnali Alamah Muhammad Husin Toba Toba Alamah Muhammad Husin Husin Tehrani Ayatullah Jawadiyamuli Ayatullah Muhammad Takimis Bayasti Ayatullah Murta Mutahari dan seluruh guru-guru kita yang lain juga Imam Sayyid Ruhullah Al-Musam Al-Qumma ini juga pada seluruh kaum muslimin mu'minin yang telah mendahului kita dan seluruh kaum muslimin dan mu'minin baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal Al-Fatihah Tasbihku Salawat walaupun kemudian juga dengan majelis ini dengan keberkan majelis ini semua yang sakit disembuhkan semua yang berhutang ditunaikan hutangnya semua yang kesulitan dipecahkan kesulitannya dan dipermudah segala urusan dan dibebaskan semua yang memiliki masalah diringankan semua urusan dari kita semua dan keluarga dan kaum muslimin dan mu'minin awam asoleh ala muhammadin wa alim wa maqil awalim wa salli ala muhammadin wa alim wa maqil akhirin wa salli ala muhammadin wa alim wa maqil malail a'lah wa salli ala muhammadin wa alim wa maqil mursalin Allahumma ati muhammadin al-wasyata wa syarafah wa daradzat al-kabirah Allahumma inni aman tubi muhammadin wa alim aroh wala tahrim ni yaum al-biyam diru'yata wa rsukni sohbatah wa tawafani ala milatih wa sgini minhawdi masruban rawiyan sa'i ghanhani an la'asma ubadah wabadah inna ka'alakul li sya'ing qadir Allahumma bakama aman tubi muhammadin wa alim aroh terkhusus juga kita kirimkan semua pahala dari majlis ini pada yang telah mendaului kita dari orang tua orang tua kita semuanya dari saudara-saudara kita semuanya dari anak-anak atau pasangan hidup kita yang telah mendalui kita al-fatihah taswikul selamat wa ma taufiki illa billah alaitawakaltu wa ilaihi unib wassalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati